Oke, ini kita bahasa Inggris ini nge-review untuk duvel ini auxiliary verb agak kenali dulu teori singkatnya teori singkatnya jadi verb itu kan artinya apa? kata kerja kata kerja itu jadi suatu bagian dari kalimat kalau belajar itu kalimat itu pasti subject ini posisinya auxiliary auxiliary ini artinya bantu kata kerja bantu inilah dia pembagiannya yang namanya be, have, or model be ini maksudnya to be m, is, r have ini dia untuk milik atau untuk tensis perfect verb tiga nah kalau model model ini banyak bisa ada yang akan will atau shell ada must harus ada juga should sebaiknya ini tergantung itu review singkatnya ada beberapa peraturan-peraturan nah subjek tambah web ini minimal 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 unsur minimal sebuah kalimat walaupun sebenarnya boleh tambahannya kayak objek sama keterangan kita langsung ke soal biar lebih paham number one Kamil coba baca mil dari artinya dulu lah coba Kamil tebak dulu arti kalimat ini arahnya kemana rata-rata rata-rata hati yang sehat jantung yang sehat memumpah lima sendok makan darah tiap detikan seharusnya mampu kalau mas itu harus ken itu bisa shoot sebaiknya jadi nah heart ini memang agak beda dia kalau heart yang di film-film itu memang hati betul tapi heart ini jadi ada dua makna ada yang dalam istilah konotasi jadi memang betul hati dalam romans lah ada ya kalau film-film itu kan bioskop tapi kalau heart dalam biologi dalam kedokteran ini artinya jantung karena hati yang di romans ini artinya kaget dalam biologi liver justru nah itu jadi beda kita half seharusnya normalnya 5 sendok makan pompanya itu ya nomor 1 next number nomor 2 Fajri coba coba tebak Fajri arti kesemampunya sambil ini speaking was inggrisnya coba latihan jri baca soalnya jri it is gini lelebi leipit the thomas jif fersen was the one who had his her hit and we read the the lyrician of independent and then drink the mouth we are to eat singing in juli 17 76 nah ini jadi it is generally secara umum maksudnya belief belief itu artinya diakini generally secara umum belief tadi diakini bahwa that Thomas Jefferson ini subjeknya was the one who had adalah salah satu orang yang who had research telah meneliti maksudnya meneliti and wrote nulis dan nulis declaration of independence ini deklarasi ini sama apa kalau bahasa Indonesia ini proklamasi kemerdekaan ya during the months during artinya selama months ini bulan-bulan prior itu awal prior itu maksudnya menjelang menjelang penandatanganan pada ini bulan Juli 1776 coba juri fajri baco artinya ulang yang tulis ini dengan kalimat fajri yang fajri pahami lah yang mas Indonesia channel was the one yang nomor dua ini tadi kan nomor dua ini yang mana was the one nah ini artinya ini maksudnya adalah salah satu maksudnya adalah salah satu yang telah meneliti nah ada nomor dua ini kira-kira dari maknanya jadi dia Thomas Jefferson ini subjeknya nah coba fajri jelas ke nomor dua ini sepemahaman fajri baca artinya tadi bahasa Indonesia secara umum diyakini Thomas Jefferson adalah salah satu kan iya salah satu orang adalah salah satu orang yang telah meneliti dan menulis maksudnya dan menulis waktu masih kemerdekaan selama selama beberapa bulan menjelang berapa berapa bulan menjelang TTD penandatanganan tanda tangan it's signing jadi bahasa inggrisnya dari penandatanganan signing itu ini memang banyak vocab vocab kosa katanya jadi kita kalau tahu kosa kata arti ini jadi baru besok kita analisis ini kira-kira tadi memenuhi secara kalimat kalimat ini sudah ada subject dan verb belum kita lihat tadi Thomas Jefferson sebagai subject sudah terpenuhi i was the one who had inilah verb kata kerjanya yang mana yang ada auxiliary sesuai dengan ini kita tadi kalau nomor satu ini langsung memang yang menjadi auxiliary verb yang membantu kata kerja utamanya yang si pam tadi mempah kalau ini kata kerja utamanya ini research meneliti sama menulis cuma dia ada auxiliary head head ini dia harus berarti menunjukkan suatu kan verb tree ininya verb tree itu jadi dia harus diikuti sama kata kerja research oke research ini dia yang teraturan yang teratur regular verb kalau regular mudah kita cirinya tinggal kita tambah ide ya jadi research itu kata kerja verb one nah ini verb one ini tanda dia verb two atau verb three alias past masa lampau nah jadi sudah benar tuh research disini tambah idb tapi kalau word word ini dia kata dasarnya write write verb one present present tense tense word itu verb two past nah kalau dia harus head ini berarti perfect verb three perfect ini lah ciri-ciri dia kalau harus ada head dia maksudnya written jadi yang salahnya root nya ini jadi dia maksudnya written nah itu kalau nomor dua jadi kita harus hafal regular irregular verb nya oke ini nomor dua jadi kalau nomor satu tadi memang langsung kita nyari soal yang benar kalau jawaban yang benar maksudnya kalau nomor dua kita mencari kesalahan error recognition itulah yang salah nyerot oke next number number three Raffi in general in general by the second year of production The price of a new piece of technology Has decreased significantly Nah ini Alasannya ngapa Mil? Sembo Kamil Altike dulu Olehnya sudah Terjadi Tapi Gak lo pilihannya ada will Kecuali yang B Gak tau kak basing-basing aku Yang Kalau dari teknik tepis Berarti Kamil Pakai Oleh will dia Willnya ada galau Memang dia Harus ada will memang Tapi alasan yang Dari kalimat Ini memang Artinya in general itu secara umum By the second year of production Inilah keyword untuk soal kita ini Jadi By the second year of production Ini menunjukkan Maksudnya By ini mendekati Menjelang Jadi dia menunjukkan suatu Future tense Future tense itu kan Di masa yang akan datang Itulah kita alasan pakai will Will ini kan artinya akan kan Betul Nah cuman Apa syaratnya Kalau Setelah will itu harus Harus ada Verb 3 atau verb 1 Nah itu yang jadi Keyword kita Kita harus apakah Kalau setelah will Itu harus Verb 1 Jadi dia Will have decreased Nah c ini Alasannya Kalau will decrease Ini ada idenya ini Salahnya Verb 2 Kalau has Has ini justru dia Present perfect Present perfect itu Suatu hal yang Artinya Sebenarnya Telah Sudah dilakukan Tapi beda dengan Pas Pas itu dia Had Dia Has Present Nah kalau will Has ini dia Has ini dia Kalau seandainya Diikuti She he it Dan tidak ada Model Tanpa Kayak yang si will Tadi gak katik Dia langsung She Has decreased Nah itu Kalau yang D Jadi C Kita Will have decreased Jadi ini suatu Kalimat ini Menunjukkan Prediksi Oke Ya Nomor 4 Terima kasih Oke Cek Raffi Nomor 4 Terima kasih Hadjri Although some Walaupun Although some Some higher structures Coba Some higher structures Some higher structures Have been Built Setelah dibangun In New York City New York City Kota New York Non-characterizes Non-characterizes Skyline Skyline Better than The Empire Empire State Building Empire State Building Jadi artinya ini Walaupun Although tadi Artinya walaupun Some itu artinya Beberapa Higher structures Maksudnya struktur Struktur-struktur Maksudnya bangunan Struktur bangunan Higher tadi Artinya lebih tinggi Lebih tinggi Have been built Have itu artinya telah Been itu menunjukkan Past then Di Built Bangun Artinya Telah dibangun Di Kota New York Non- Non ini Tidak ada Artinya itu Tidak ada Non-characterizes Yang Berciri Maksudnya Skyline ini Maksudnya Pencakar langit Lain itu Garis langit Better than Lebih baik Lebih baik Daripada Empire State Building Empire itu Artinya itu Kerajaan Emperor State itu Negara Building Bangunan Ini Namo Bangunannya Empire State Nah itu Kurang lebih Dari nomor 4 Kira-kira Artinya Ada yang Bingung Kira-kira Pajri Arti dari nomor 4 Terjemah Although Walaupun Some Mertanya kan Beberapa Higher Structures Struktur Struktur Bangunan Maksudnya Lebih tinggi Heaven Build Telah dibangun Di Kota New York Tidak ada Yang khas Mencirikan Skyline itu Garis langit Lebih baik Daripada Empire State Building Jadi Di sini Kita harus Mencari Kesalahannya Dimana Ini Verbnya Verbnya kan Di sini Ada dua Have been built Sama characterizes Kalau characterizes Ini sudah Tepat Karena Non-nya singular Dia tambah S Nah cuman Kalau yang Nomor Yang Have been built Ini kesalahannya Kita harus Ngapal Irregular Verb Nah ini Yang Written Ini Dia jadi Kalau Build Build itu Artinya Verb 1 Membangun 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 Kalau Verb 2 Verb 3 Build Pakai T Nah Dia bukan D Ini Jadi Build Ini pas Sama Perfect Nah Itu Jadi nomor Empat Itu Kesalahannya Sampai nomor Limobel Pemanasan Ini memang Berat Banyak Teorinya Nomor Lima Coba Kamil Terakhir Research In Genetics And DNA Having Had Profound Influence Anti Direction Of Treatment For Large Number Of Disisis Yang Kurang lebih Apalah Maknanya Yang Kamil Tangkep Dalam Mas Indonesia Research Penelitian Gen Genetics Penelitian Di bidang Genetika N-DNA Dan DNA Molekul Asam Inti Cell Deoxyribonucleic Acid DNA Having Had Having Had A profound Influence Telah Nyata Mempengaruhi On The Direction Of Treatment Pengaruhi Arah Tata Laksana For A Large Number Of Disease Jadi Penelitian Di bidang Genetika Dan DNA Telah Mempengaruhi Secara Nyata Arah Perkembangan Tata Laksana Untuk Banyak Penyakit Large Number Artinya Banyak Harusnya Ini Having Had Ini Having Had Ini Dia Tidak Boleh Mestinya Has Dia Makenya Karena Research Ini Singular Dia Tunggal Tunggal Dia Harus Diikuti Sama Hens Bukan Verb In Cain Itu Nomor Limau Ini Tanggung Kaka Anu Ke B Sebelas Kalau Sebelas Nomor 6 Ini Bones Composed Cifli Of Calcium Bones Maksudnya Are Composed Cifli Tersusun Ini Menunjukkan Pasif Kalau Passive Voice Rumusnya Harus Ingat Kalian Kalimat Pasif Dalam Bahasa Inggris Subject Plus To Be Plus Verb Three Ini Rumusnya Kalimat Pasif Dalam Bahasa Inggris Jadi Disini Baru Ada Verb Three Compose Belum Ada To Be Nah Kalau Nomor Tujuh Are A Cure For Juvenile Diabetes Pengobatan Untuk Diabetes Anak-anak Juvenile Itu Titik-titik Sampai Dengan Dana Yang Dialokasikan Lebih Bertambah Di Penelitian Ilmu Dasar Kedokteran Basic Research Jadi Ini Maksudnya Tidak Akan Berkembang Want Develop Tidak Akan Berkembang Nah Berkembang Ini Kan Sebagai Verb One Kalau Verb One Tidak Boleh Ini Pasif Verb One Ini Aktif Nomor 8 20 Million College Graduates Spend More Than 50 Billion Dollars In Ten Year Student Loans Selama Dekade Dekade Sebelumnya 20 Million College Graduates Spend 20 Juta Mahasiswa Menghabiskan Lebih Dari 50 Billion Itu Miliar Miliar Dolar Selama Masa Peminjaman Kuliah 10 Tahunnya Spend Ini During The Past Decade Maksudnya Spend Menghabiskan Had Spend Telah Menghabiskan Atau Dia Spend Maksudnya 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 T Termasuk Irregular Verb Written Sama Build Tadi Kalau nomor 9 Insinyur Teknik Sipil Telah Mendukung Perkembangan Dari Struktur Gabungan Untuk Dibangun Untuk Dibangun Lokasi Lokasi Pengeboran Tambang Yang Tidak Stabil Jadi Head Better Included Ini Sebagai Verb Tree Head Better Ini Sebagai Modal Modal Dia Bukan 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 Three Yang Included Kalau Modal Dia Harus Diikuti Sama Verb One Ini Jebaan Head Karena Dia Ada Better Biasanya Kalau Head Baru Head Included Verb Three Ini Perfect Ten Past Perfect Kalau Ini Modal Dia Masih Present Bentuk Sekarang Kalau Number Ten Tidak Ada Batas To Diversity To Find Finding Ini Salah Verb Three Video Nah Phone Jadinya The Cons Of Pine Trees Cons Ini Kerucut Pine Trees Ini Porn Pinus Titik Tidik Dua Atau Tiga Tahun Untuk Matang Nah Dia Ini Matic Mungkin Ya Mungkin Matic Mungkin Butuh Menghabiskan Menghabiskan Dua Sampai Tiga Tahun Untuk Matang Oke Itulah Jadi Inilah Tentang 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 Gitu Nah Jadilah Kita Les Ini Biar Dulu Bahas Sempat Waktu Kita Bahas 12 Sampai 20 Hari Rabu Hari Kabar Lagi Ada Yang Tanya Sebelum Selesai Tengah Tengah Lola Eh Ya Baccha Baccha Lagi Bela Tengah 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 Tengah